MENGAJAR DENGAN LENCANA PELACAK Kamu mau keluar? Di luar sedang dingin loh. Iya, soalnya ini tugasku sebagai manajer tim. Hati-hati di jalan. Sunio sedang tidak ada di rumah. Sunio pergi kemana ya? Ternyata dia di sana. Nah, besok pagi kita ada jadwal lati-tanding dengan tim kota sebelah. Jadi semuanya harus kumpul di lapangan jam 9 pagi ya? Oh iya, terima kasih. Masih tiga orang lagi nih. Aduh, padahal aku kan sudah bilang tidak mau jadi manajer. Hah? Yasuo juga sedia di rumah? Iya, tante juga sedang mencari dia. Justru aku mau tahu, di mana Takeshi sekarang? Pergi main kemana sih mereka? Tidak ada kabar. Sebenarnya mereka semua pergi kemana? Hah? Hah? Akhirnya ketemu juga. Tuh, aku mencari kalian sampai keliling kota. Kalau mau pergi, setidaknya kan bisa mengabari aku sebelumnya. Ayah, kamu pikir kami semua sengaja? Kami di sini supaya nggak ditemukan ibu dan yang lain. Hah? Kalian kabur dari rumah? Pak guru menelpon dan bilang hari ini ada kunjungan bertemu orang tua. Karena belakangan nilai ku turun. Mama jadi terus-terusan menyuruhku belajar di rumah. Kami juga sama. Makanya kami keluar diam-diam. Kamu beruntung, Nobita. Karena belakangan ini nilaimu makin meningkat. Iya, aku mengerti situasinya. Tapi kalau begini kan aku jadi susah mencari kalian. Jangan cerewet. Tugasmu sebagai manajer adalah menghubungi dan mengumpulkan semua anggota. Bagaimana mencarinya, itu bukan urusanku. Aku capek. Tugas ini terlalu berat untukku. Intinya, kamu bisa tahu siapa sedang ada di mana, itu saja cukup kan? Lencana pelacak. Lencana? Bagikan saja semua ini ke teman-teman. Keren, bisa memantulkan cahaya. Lencana ini boleh buat kami. Kamu serius? Kelihatannya ini mahal loh. Iya boleh, pokoknya harus dipakai ya. Kalau begitu, aku pilih satu yang berbentuk bintang. Aku yang mau bentuk hati ya. Terima kasih, Nobita. Tidak, ini bukan apa-apa kok. Nobita, benar kamu yang bagikan rencana. Iya. Aku juga mau dong. Aku juga, aku juga. Semuanya tenang, aku tolong jangan sebutan ya. Wah, bagian sekali ya. Semuanya habis. Lencana sebagus itu kenapa harus dibagikan? Lencana itu adalah pelacak. Berikutnya gunakan radar pelacak ini. Lencana yang sudah terpasang akan mengirimkan sinyal dan muncul di peta. Kamu tinggal mengingat simbol rencana yang dipakai mereka. Jadi aku bisa langsung tahu mereka ada di mana. Yang ini pasti Giant dan yang lainnya. Sepertinya mereka masih betah sembunyi di bukit belakang sekolah. Mereka mulai bergerak, berputar-putar. Mungkin berkelahi. Mereka mulai berpencar. Yang diincat Giant adalah Yamada. Eh, tolong! Semakin lama jaraknya semakin mendekat. Wah, habis tertangkap. Hah, akan aku buat dia tambah kaget. Halo Yamada, bagaimana? Lukanya parah tidak? Kok kamu bisa tahu? Ayo lihat lagi rencana yang lainnya. Dekisugi dari tadi tidak bergerak sama sekali. Sudah pasti Kaudes sedang belajar. Kalau Sunio kira-kira ada di mana ya? Ah, dia berhenti di depan toko tayaki. Baiklah. Eh, telepon untukku. Ya, halo. Sunio, tayakinya enak tidak? Hah? Gerakan Giant tiba-tiba menjadi cepat. Aku tahu. Dia pasti lari karena takut bertemu dengan ibunya. Silakan bersenang-senang sendiri. Dia berhenti di lapangan. Mungkin sekarang dia sedang sembunyi di sana. Hah? Si Suka juga ada di sana. Tapi dia mau ke mana ya? Hah? Dia juga ke lapangan. Bertumpuk dengan rencana Giant. Bertumpuk dan tidak bergerak. Apa yang sedang mereka berdua lakukan? Tidak boleh. Tukan masih bertumpuk. Kamu tega. Kenapa harus dengan Giant yang kasar dan wajahnya jelek begitu? Apa kamu silang nomita? Tidaklah ternyata dia sembunyi di dalam pipa. Hampir saja. Maaf, permisi. Aku dengar kamu yang paling tahu di mana semua temanmu. Kalau begitu, tolong beritahu di mana, Takeshi. Baik, Bibi. Dia sembunyi di dalam pipa di lapangan. Oh, begitu ya? Maaf, permisi. Kalau Sunio di mana? Dan Haruo ada di mana? Baik, baik. Sekarang Bibi tenang dulu. Aku akan bantu satu persatu. Tunggu. Jangan kabur, Takeshi. Ampun, Ibu. Sunio. Mama, kenapa Mama di sini? Tidak. Jangan lari. Berhenti. Hampir saja. Untung aku bisa meloloskan diri. Kenapa kita bisa ketahuan di waktu yang sama? Ini ulah Nobita. Dia yang memberi tahu Mama kita semua. Nobita perkhianat. Tapi, kenapa dia bisa tahu? Jangan-jangan. Sejak awal dia mematamatai kita. Tenang saja. Kalau di sini, tidak mungkin ketahuan. Kamu benar juga. Baiklah, Bibi. Tempatnya semuanya Jaya dan yang lainnya ada di sini. Nobita kok bisa tahu? Kesini kamu. Takeshi. Kemanapun kalian lari, itu percuma saja. Dan terlaluan, Nobita. Dia benar-benar menyusahkan. Panas. Percuma sembunyi, Jayan. Karena aku tahu kalau kamu. Di sana. Loh kok tidak ada? Padahal tandanya menunjukkan kalau dia di sini. Aku selamat. Tapi yang aneh, kenapa barusan Nobita gak tahu aku ada di mana? Rencana ini. Aku tahu. Jadi karena ini ya, Nobita. Jangan-jangan alat ini sudah rusak. Hah? Doraemon sedang keluar. Apa? Bagaimana bisa? Sepertinya yang lain. Semuanya berani melawan Giant. Berubah lagi. Sekarang membuat lingkaran seperti orang menari. Sekarang mereka berkumpul dan jalan bersama. Tujuannya untuk... Mereka lompat ke sungai. Aku tidak mengerti. Sebenarnya mereka semua sedang apa? Hah? Ini? Akhirnya datang juga kamu, Nobita. Kamu memang sengaja mau menjahili kita, kan? Tidak. Aku sengaja bagikan itu supaya tugasku sebagai manajer bisa lebih baik. Berisik. Sekarang akan kami balas perbuatanmu. Maafkan aku. Kenapa jadi aneh begini? Ada empat lencana dalam satu taillat umum. Dan dari tadi diam saja di sana. Nobita! Dimana kamu? Dimana kamu? Nobita! Jangan sembuhi! Ayo keluar! Doraemon! Doraemon! Nobita! Aku di sini! Tolong aku supaya aku tidak tertangkap mereka! Nobita! Ayo keluar, Nobita! Doraemon!